Solusi pengusuran itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah menjadi kemiskinan baru. Penataan kampung itu bagi pemerintah digusur, tapi kami nggak mau begitu. Kami ingin ditata itu dirapikan. Solusi pengusuran itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah menjadi kemiskinan baru. Karena orang dipindahkan di tempat jauh, tetapi penghasilan mereka, pekerjaan mereka hilang. Contohnya misalnya, kasus IGJIS, PWKB. Mereka yang bertahan di tenda karena mereka nggak punya solusi, akhirnya mereka terpaksa, terpaksa ya, pindah ke Nagrak. Mereka kehilangan tempat tinggal. Saya pengen pemerintah itu satu hari aja ngindap di Nagrak, melihat keluhan mereka. Awal 2022, itu banyak sekali debu-debu yang ada di selasar-selasar rumah warga. Mungkin karena Stockville itu seperti gulung ya, banyak sekali ada bertonton, itu dampak angin, maksudnya akibat dari angin membawa Stockville itu ke lingkungan masyarakat yang ada di rusun. Dampak kesehatannya banyak terkena ispa, terus sesak nafas, bahkan sempat terjadi, sempat ada yang terkena utis kornea. Karena adalah jangka panjang ini kan yang sangat kami takutkan gitu kan, paru-parunya rusak atau bagaimana. Disabilitas itu kan punya empat teragam, yaitu disabilitas fisik, sensorik, disabilitas mental, dan intelektual. Mengenai kondisi di Jakarta ini, aksesibilitasnya masih minus, masih pura, dan belum dipahami oleh beberapa lembaga atau masyarakat sendiri pun belum paham apa itu aksesibilitas buat kebutuhan teman-teman disabilitas. Seperti contohnya ini yang di belakang saya, ini kan rotoar menuju ke halte baswe. Nah itu belum ada tersedianya guiding block atau ubin kuning pemandu menuju ke halte baswe. Untuk lebih mengakses lagi kepada teman-teman disabilitas, itu harus ada lift. Ini benar-benar akses untuk teman-teman disabilitas jika fasilitas tersebut dipenuhi. Kalau kami waktu di Jaram, kalau kami pindah ke Nagrak itu, itu solusi yang terakhir. Kami itu survei sampai 8 kampung susun yang kami survei. Kami lihat jam, dari jalan sini ke sana berjalan beberapa jam. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Nagrak, tidak ada solusi lain. Itu banyak anak-anak. Di tenda itu tidak manusiawi. Mereka tidak bisa belajar. Kami berupaya melakukan audensi kepada Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi DKI, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Kami melakukan aksi dua kali ya, di tahun 2022. Di tahun yang sama, kita melakukan aksi, kita melakukan laporan. Dan di tahun yang sama juga, si KCN diberikan sanksi dan hingga dicabut izin lingkungannya. Setelah Stockville itu dipindahkan, dan sampai saat ini memang debu itu sudah sangat tidak terlihat seperti tahun-tahun lalu. Kebetulan dari komunitas netra, kita sudah ada di DTKJ, Dewan Transportasi Kota Jakarta. Jadi setiap apapun pemerintah yang akan buat, kita selalu diundang dan dilibatkan. Ya jika masih ada kendala, misalnya di stasiun, itu peron, itu kan kadang celahnya itu terlalu jauh. Nah kita bisa mengajukan pada itu tadi Dewan Transportasi Jakarta, karena kita sudah ada perwakilannya di DTKJ tersebut. Dan nanti anggota Dewan itu akan menyampaikan bahwa di sini tidak akses, di sini berbahaya.